14 tahun sudah, Arifin, warga desa Jati Mekar, kecamatan Jati Luhur Purwakarta, menggeluti profesi sebagai pengrajin miniatur perahu. Dengan memanfaatkan limbah kayu jati, pria 47 tahun ini mampu menghasilkan sebuah karya seni yang luar biasa. Berkat tangan terampilnya pula, sejumlah miniatur perahu berbagai jenis dan ukuran telah ia buat. Hasil karyanya sudah dipasarkan ke sejumlah penjuru tanah air, bahkan mampu menembus pasar internasional. Namun sejak pandemi COVID-19 melanda, Arifin sedikit mengalami kendala. Ayah dua anak ini kini kesulitan untuk mendapat bahan baku limbah kayu jati yang harus dibeli dari luar kota. Arifin tidak lagi sebebas dulu dalam berpergian akibat adanya penerapan PSBB atau PSBM di sejumlah kota. Sehingga untuk saat ini, Arifin hanya membuat miniatur perahu sesuai pesanan dari konsumen. Kebanyakan miniatur perahu yang dipesan adalah perahu pinisi, karena merupakan perahu khas Indonesia. Dalam satu bulan, Arifin mampu membuat tiga buah miniatur perahu dengan ukuran besar, dengan harga di kisaran 3,5 hingga 7 juta rupiah, tergantung tingkat kerumitan perahunya. Arifin tak memungkiri jika sejak terjadi pandemi, pemasaran sedikit tersendat. Namun, kini usahanya mulai bangkit dan sudah kembali banyak pesanan. Tahun 2020 ini sebenarnya ia akan mengikuti pameran internasional di Jerman bersama Kementerian Pariwisata. Akan tetapi, impiannya untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional pupus akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Waktu dulu itu saya sebenarnya itu orang mekanik, mekanik, bengkel, sama motor. Nah, waktu itu saya coba iseng-iseng buat miniatur perahu yang kecil. Ternyata banyak yang minat, banyak yang pesan. Nah, akhirnya saya coba terus coba, akhirnya juga ada yang minat. Nah, akhirnya saya coba ikut pameran, nah disitulah jadi orang pada senang ke miniatur saya. Arifin berharap pandemi COVID-19 ini cepat usai. Selain itu, Arifin juga meminta bantuan pemerintah untuk menyediakan workshop bagi para pengerejin kecil agar bisa berkreasi lebih maksimal. Terima kasih telah menonton!